Kalau mendengar nama Honey, yang terlintas adalah panggilan sayang dan seakan dia mendapatkan cinta dari banyak orang. Tapi kenyataan yang terjadi dalam hidupnya, ini berbalik 180 derajat guys. Aduh, aku bener-bener gak bisa ngebayangin sih ini sedepresi apa cuy. Lantas bagaimana akhir dari Honey the Dolphin? Welcome to Marinasi. Makasih banyak untuk kalian semua yang udah klik video kali ini. Dan seperti biasa, Marinasi balik lagi untuk ngebawain informasi yang buseng dan serundeng tentang lautan. Tapi guys, di video kali ini kalian gak akan merasa kagum atau merasa mendapatkan fakta buseng. Karena yang sebenernya kita akan merasa sedih sekaligus geram dengan apa yang terjadi pada Honey the Dolphin. So buat kalian yang penasaran, langsung aja kita cari paham. Oke guys, sekarang kita akan mulai dengan apa itu Honey the Dolphin? Nah, Honey the Dolphin ini adalah salah satu spesies lumba-lumba hidung botol atau bottlenose dolphin betina. Dimana lumba-lumba ini memiliki bentuk mulut yang membuat dia seakan tersenyum terus. Dan ini gemesin banget sih. Lumba-lumba jenis ini juga banyak yang dilatih untuk bisa melakukan atraksi-atraksi. Nah, sekarang kita berlanjut bagaimana kisah menyedihkan Honey the Dolphin ini bermula. Semuanya ini bermula dari tahun 2005. Artinya sekitar 17 tahun yang lalu guys. Saat itu Honey ditangkap di daerah Taiji, Jepang. Dimana tempat ini emang biasa untuk hunting lumba-lumba setiap tahunnya. Bahkan mereka bisa membunuh ribuan lumba-lumba setiap tahunnya. Entah nantinya lumba-lumba ini bakalan diambil dagingnya atau mereka akan dijual ke Aquarium Park. Seperti yang terjadi pada Honey. Dimana ada salah satu Aquarium Park yang bernama Inubozaki Marine Park Aquarium yang berada di kota Choushi, Jepang. Mereka setuju untuk membeli Honey. Di tempat ini Honey dilatih untuk bisa melakukan perform dan atraksi-atraksi. Terhitung tempat ini sudah cukup lama beroperasi. Hingga akhirnya menuju ke tahun 2017. Setelah cukup lama beroperasi, semuanya berjalan lancar. Honey juga sudah menghibur banyak orang dengan atraksinya guys. Sampai akhirnya mulai masuk di tahun 2017-2018. Di sini Inubozaki Marine Park mengalami masalah. Terutama terkait finansial. Dimana saat itu mereka mulai kehilangan pengunjung di latar belakangnya dengan adanya gempa tahun 2011 yang diikuti dengan bencana nuklir di Fukushima. Hingga akhirnya karena pengunjung semakin sepi, tempat ini benar-benar ditutup pada tahun 2018. Dengan penutupan ini mereka meninggalkan 3 ekor lumba-lumba termasuk di dalamnya Honey, 46 pingwin, serta ratusan ikan dan juga reptil. Tapi akhirnya guys, 2 lumba-lumba lainnya yang tadi jadi temannya Honey itu mati duluan. Kurang lebih beginilah kondisi ketika Honey berada sendirian dalam tank yang kecil. Dari video ini aja kita bisa lihat kalau Honey cuma memiliki akses yang kecil di kolam tersebut guys. Tanpa ada teman, air yang bersih, ataupun air yang mengalir. Benar-benar gak ada lagi hal yang bikin dia semangat untuk hidup. Sebenarnya ada pegawai yang dibayar untuk memberi makan hewan-hewan yang tersisa. Tapi ya sekedar itu, gak ada interaksi lebih. Pegawai ini juga melakukan tugasnya dalam waktu beberapa bulan ke depan aja. Setelahnya gak lagi. Dari video ini kita bisa melihat kalau Honey mengalami depresi, sedih, dan juga sangat kesepian guys. Sekarang kita masuk ke tahun 2019, di mana Inubozaki Marine Park Aquarium dikonfirmasi telah tutup oleh Kaiso Health Center guys. Mereka ini yang bertugas mengecek kesehatan dari hewan-hewan di aquarium tersebut saat masih beroperasi. Wah berarti kalau mereka udah konfirmasi dijual, ini berarti udah bener guys. Tempatnya fix dijual. Tapi yang jadi masalah adalah, hewan-hewan tadi itu masih banyak yang berada di tempat ini. Dari sini banyak banget guys yang menaruh atensi dan mereka pengen ngebantu gitu untuk hewan-hewan ini ditransfer ke tempat yang lebih baik. Berbagai macam NGO, organisasi, bahkan sampai aktivis, tingkat lokal ataupun internasional juga menawarkan bantuan. Sehingga dari sini banyak saran dan juga tawaran bermunculan guys. Cuma kalian tahu, ini nyebelin banget sih. Karena seakan-akan pemilik dari Inubozaki Marine Park Aquarium itu kayak melepas tanggung jawab. Hal ini juga diperburuk dengan pemerintah setempat, yaitu pemerintah Chiba. Di mana dia tidak mau mengambil tindakan dengan alasan tidak ada izin dari pemilik Inubozaki Marine Park Aquarium. Gila gak sih cuy? Padahal ini hewan-hewan udah diambang kematian. Kalau menurut aku ini jelas guys, sebuah ketidakperluian atau masih kurangnya concern pemerintah Jepang saat itu terhadap penangkaran hewan-hewan liar di wilayah Chiba. Usaha-usaha dari aktivis lokal, internasional, NGO, dan sebagainya itu seperti tidak membuahkan hasil. Karena memang gak ada tindak lanjut juga dari pemilik aquarium ataupun dari pemerintah. Lantas gimana kah akhir dari kehidupan Honey the Dolphin? Akhir dari cerita ini adalah pada bulan Februari tahun 2020. Dimana kala itu ada organisasi yaitu Dolphin Rescue. Mereka melakukan pembicaraan guys untuk memindahkan Honey the Dolphin. Tapi sayangnya dari pembicaraan ini juga tidak membuahkan hasil banyak. Dan sampai akhirnya di tanggal 29 Maret tahun 2020, mereka bilang kalau Honey the Dolphin sudah tidak mungkin lagi untuk dievakuasi ataupun diselamatkan. Hal ini karena kondisinya yang memang sudah sakit. Dimana dia mengalami masalah usus yaitu obstructive entreaties guys. Akhir kehidupan dari Honey the Dolphin adalah mati dalam tank yang tidak terawat, keadaan kesepian, depresi, dan tidak dipedulikan. Perah banget sih. Kesel banget sumpah dengernya. Nah itu dia guys, kisah dari Honey the Dolphin. Aku jadi keinget cerita lain yang pernah aku bawain juga yaitu Rosie the Shark. Kalian bisa cek videonya disini. Ya disaat itu aja aku udah sedih banget gitu ngeliat meskipun kondisi Rosie the Shark udah jadi bangkai dan diawetkan. Tapi ini cuy, dia masih punya perasaan, masih punya nyawa. Ditinggalin di tempat itu untuk bertahun-tahun kemudian. Ini punya hati gak sih orang-orang? Terutama ini nih pihak dari aquariumnya kok bisa setega itu ya? Semoga kejadian kayak gini gak kelulang lagi. Karena ini bener-bener ngeselin banget dan memancing emosi ya guys ya. Oke, gimana pendapat kalian tentang video kali ini? Coba tulisin aja di kolom komentar. Dan jangan lupa kalau ada request-an langsung aja tulis di komen atau DM ke Instagram Marinasi26. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe. This is Marinasi and I'll see you in the next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax